Dua jembatan di daerah aliran sungai Lumajang rusak parah diterjang lahar Gunung Semeru. Akibatnya satu dusun di desa Jugosari, kecamatan Candipuro, terisolir. Kini warga melintasi aliran lahar untuk akses ke rumahnya. Jembatan sepanjang 200 meter yang membentang di daerah aliran Semeru atau Das Leprak, desa Jugosari, kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, ambruk diterjang banjir lahar. Jembatan ambruk setelah diterjang banjir lahar Gunung Semeru dengan debit air mencapai 40 meter. Akibatnya warga dusun Sumber Langsep, desa Jugosari, terisolir. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses menuju ke pemukiman warga. Kini warga harus melintas di tengah aliran sungai yang berbahaya untuk jalan ke akses rumah mereka. Lagi-lagi sebelum ada pelintas ini, jadi masyarakat akan lewat di jalur sungai, ketika nanti banjir ya otomatis masyarakat tidak bisa melintas. Untuk itu ini akan kami sampaikan kepada pimpinan, sehingga akan ada langkah-langkah yang pekerjaan yang lebih cepat untuk melangani pelintas yang ada di Jugosari. Berarti total ada dua pelintas Pak ya? Ya ada dua pelintas dari debit kemarin itu yaitu Jugosari sama Bondurus. Kerusakan jembatan juga terjadi di dusun Kaliwelang, desa Gondoruso, kecamatan Pasirian Lumajang. Jembatan ini menjadi akses penghubung antara kecamatan Pasirian dan Tempur Sari. Yonki Nugroho, JTV, Lumajang, Jawa Timur